karena menuruni lagi ya dan kita lihat wuuh ada kereta api lainnya di track yang sama kita lihat nanti apa yang akan terjadi ya Assalamualaikum teman-teman nonton lagi video kereta denser ya langsung aja saya mau rolongin kereta api yang berada di puncak ini ya meluncur ke bawah ya dengan track yang meliuk-liuk belok kanan dan belok kiri ya ini adalah kereta denser stainless steel sebagai kereta api argopareangan ya karena membawa kereta kelas premium dan eksekutif ini saya pakai baterai standar baterai tipe AA sebanyak 2 pieces sudah masuk ke jalur spiral pegas ya seperti apa parkiran mall ya melingkar-lingkar ya ini jalannya agak lambat di sini berhati-hati dan juga melawan gravitasi bumi satu putaran lagi sampai ke puncak ini ya putaran terakhir oke ya sudah sampai puncak dan nanti akan saya putar posisi lokomotifnya ya menjadi arah sebaliknya ya sudah saya putar dan di belakangnya ada eksekutif satu sudah lengkap semua gerbongnya ya meluncur lagi kali ini ini meluncurnya di jalur spiral ya di sini lebih terasa lebih kencang karena dibatu gravitasi bumi ya penumpangnya di sini wajib pakai atau membawa antimo mungkin ya karena pusing di sini dan di sini uniknya masih bisa melihat gerbong paling belakang ya karena hampir ketemu itu terlihat ya oke sudah sampai bawah dan akan menanjak kembali ke puncak ya kalau dilihat di sini mungkin seperti jalan nagrek ini atau jalur keret api di daub dua ya yang penuh dengan tikungan dan tanjakan berkelok ya ini dia yang paling berat hampir menuju di puncak tikungan kanan terakhir ya oke ya setelah ini saya mau coba ganti baterainya ya baterai tipe bertegangan 3,7 volt kalau tadi itu 1,2 volt yang ini 3,7 volt pakainya satu aja dan ini saya ganjel pakai timah agar bisa arusnya tetap mengalir ya karena pakai satu baterai aja dengan tegangan yang lebih besar jalannya nanti seharusnya lebih kencang nih oke siap sudah siap untuk dijalankan ya langsung acir dengan kecepatan tinggi ini mantap sekali ya jalannya jadi lebih kencang karena voltasenya bertambah ya yang tadinya 1,2 volt dikali dua sama dengan 2,4 volt ya sekarang ini satu baterai aja tegangannya 3,7 volt jadi putaran dinamonya akan jadi lebih kencang ini dan lampunya juga nyalanya terlihat lebih terang ya oke meliuk-liuk mau ke puncak ya lebih bertenaga ya dengan baterai 3,7 volt ya ya tikungan terakhir aman-aman aja ya oke dan saya mau jalankan dengan arah sebaliknya saya tangkap dulu oke dipindahkan dan jalan lagi ya meluncur lagi kebawah ya yang saya suka dari kereta densai itu keretanya jarang terlalu banget anjok ya stabil ya walaupun bisa dibilang ini gerbongnya panjang ya bawahnya ya ya ini dia mau nanjak di track spiral oke lebih bertenaga terlihatnya ya ya oke mantap sekali ya tanjakan terakhir sebelum sampai ke puncak ya sebentar lagi sampai ke puncak ya ya karena menuruni lagi ya dan kita lihat ada kereta api lainnya di track yang sama kita lihat nanti apa yang akan terjadi ya ya sepertinya sepertinya kereta yang ini berjalan lebih lebih pelan ya atau dia menggunakan baterai normal ya sementara ini lebih kencang karena udah diganti baterainya dan kita lihat nanti apa yang akan terjadi apakah bisa tersusul kereta ini ya oke sudah sampai di puncak lagi dan bagaimana nanti yang akan terjadi jadi sementara kereta satunya sudah sampai bawah ya mereka ini sesama puong ya CC206 tapi beda tenaga baterainya jadi yang ini lebih kencang dibandingkan yang satu ini ya huh sepertinya akan diseruduknya dari belakang ya di track spiral ini nih wow iya terlihat sekali perbedaan kecepatannya ya sepertinya eh dua atau tiga kali lebih lebih kencang ya yang stainless steel ya segera lihat huh hampir diseruduk dan diseruduk juga tapi ini otomatis gitu nyeruduk kereta di depannya langsung berhenti ya hehehe ya huh masih diseruduk aja nih semoga nggak terjadi apa-apa disini ya berhenti lagi oke ya wah ini di jalur lurus ini kita lihat nih hanya akan terjadi ya wow diseruduk lagi ya oh jatoh jatoh terguling kereta api di depannya wow sekarang tinggal mengejar kepalanya nih ya sesama puong nih ya diseruduk juga tapi wow ini malang sekali ini nasibnya nih jatoh dari ketinggian sekitar 25 cm dan ini diseruduk aja nih tapi ini gapapa karena sesama beratnya ya oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe jatoh jatoh ya